Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Selamat sekali lagi untuk penerima penghargaan kategori pengajar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo dan Informatika Republik Indonesia dengan tema Berkolaborasi Mengakselerasi Transformasi Digital di Muganpik, Surabaya City. Acara ini bertujuan mendukung pelaksanaan transformasi digital di pemerintahan dengan memfokuskan diskusi pada langkah-langkah pengembangan kompetensi ASN dan penyajian pelatihan alternatif yang dibutuhkan. Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pendidikan Kementerian Kominfo, Baso Saleh, menekankan bahwa transformasi digital merupakan perubahan yang melibatkan inovasi untuk membuat organisasi lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan proses bisnis. Bapak-Ibu yang kami hormati, terkait dengan era transformasi digital di tahun 2020, Presiden telah memberikan arahan mengenai percepatan transformasi digital. Pertama, dari sisi perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Kemudian yang ketiga, terkait dengan percepatan integrasi pusat data nasional. Kemudian yang keempat, penyiapan talenta SDM digital. Dan yang kelima, penyiapan regulasi skema-skema pendanaan, pembiayaan, dan transformasi digital. Pemerintah sangat bersungguh-sungguh untuk mendorong percepatan transformasi digital, khususnya layanan berbasis elektronik. Acara dibuka oleh Erwijaya Kusuma Wardana, staf ahli Kementerian Kominfo bidang ekonomi dan sosial budaya, yang memberikan sambutan dan secara resmi membuka Pusdiklat Expo. Beliau menyoroti pentingnya kolaborasi dalam menghadapi dinamika transformasi digital untuk mencapai pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pusdiklat Expo juga menampilkan talkshow yang melibatkan pemangku kepentingan terkait transformasi digital, memberikan apresiasi kepada instansi sebagai mitra Pusdiklat Kementerian Kominfo. Penghargaan diberikan kepada instansi yang mengirim peserta diklat terbanyak, penghargaan kepada pengajar Pusdiklat Kementerian Kominfo, salah satunya berasal dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Inengah Trisumadana, Kepala Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar. Pusdiklat Expo tahun ini diharapkan dapat menjadi platform kolaboratif yang efektif untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan dan peluang di era transformasi digital. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.